Intro Setelah melalui tahapan verifikasi yang panjang dan melelahkan akhirnya caleg Hanura yang memenuhi syarat mencapai 435 caleg dari 80 dapil Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta dalam rapat koordinasi dengan seluruh Ketua DPD Rabu malam 5 September 2018 mengapresiasi keputusan KPU dan menyampaikan terima kasih kepada tim verifikasi DPP Hanura yang telah bekerja keras hingga menghasilkan jumlah DCS yang cukup signifikan Dengan melaksanakan tim ini terpilihlah 435 orang yang seperti itu sudah dengarkan Terima kasih kepada tim verifikasi yang telah melakukan kerja siang malam Ke 435 caleg tersebut telah ditetapkan KPU pada 1 September 2018 dengan surat keputusan KPU nomor 1072 perihal perubahan keputusan KPU nomor 1024 tentang daftar calon sementara anggota DPR RI pada pemilu 2019 Sebenarnya sudah cukup lah dengan perjuangan begitu panjang mulai dari 6 sampai dengan 285 dengan terakhir di 435 ini segala macam sudah kita upayakan mudahannya sudah hasil maksimal Ya dengan kondisi yang 435 ini nanti kan kita akan mengadakan pembekalan caleg kita akan isi mereka ini sebagai pejuang-pejuang parta dengan harapan di tangan mereka ini dengan kondisi yang sesuai dengan kita terakhir akan tercapai Nama-nama seperti Jafar Bajeber, Icuk Sugiarto, Tiur Media Tampu Bolon turut serta bertarung di Jawa Barat sementara mantan wakil Bupati Kayong Utara Hildi Hamid maju di Kalimantan Barat 1 Sekjen Hanura Heri Luntung Siregar maju di Sumatera Utara 2 bersama dengan Edison Manurung dan lainnya Nama Meni Ramdhani yang kini duduk di anggota DPD maju di Dapil Sulawesi Utara Pengacara Petruselestinus maju di Dapil NTT 2 sementara nama Gede Pasek Suwardika bertarung di Dapil Bali Sedangkan nama-nama seperti Kelana Aprilianto mantan Ketua HMI Mulyadi dan Sutrisno Iwantono bertarung di Dapil Jawa Timur Sementara untuk DKI nama yang muncul diantaranya Marwan Paris dan Daudi Abdul Kadir Setelah daftar calon sementara yang ditetapkan KPU selanjutnya KPU akan menetapkan menjadi daftar calon tetap atau DCT pada 21 September 2018 setelah mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selamat menikmati selamat menikmati